Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Ibu Nasabah DBS Treasures. Semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya, Boy Suhendri, selaku moderator pada sore hari ini. Terima kasih telah hadir pada acara e-talk series dengan tema The Road of Second Half 21st, Stay Sharp on Facing the Speed Bump, yang merupakan kelanjutan tema e-talk series bulan lalu, The Road of Second Half 21st, Navigating Through Turbulence. Sebelum memulai acara, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Hendrik Lim, selaku Head of UT and TPC Product, PT Bank DBS Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada keynote speaker kita sore hari ini, Bapak Andres Yantoro dari Market Intelligence PT Bank DBS Indonesia. Sore hari ini, kita semua berkumpul untuk mendapatkan wawasan seputar informasi mengenai perkembangan potensi tapering oleh The Fed pada akhir tahun ini, dan dampaknya terhadap perekonomian secara global. Perkembangan terbaru juga dari perekonomian China, serta bagaimana cara menyikapinya untuk pengembangan portfolio Anda. Untuk memulai acara hari ini, saya undang Bapak Hendrik Lim, selaku Head of UT and TPC Product, PT Bank DBS Indonesia, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Hendrik, kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu Nasaban DBS Treasures. Sebagai mitra manajemen kekayaan atau percaya, kami berkomitmen melanjutkan rangkaian e-talk series yang sudah selalu kami lakukan untuk memberikan insight terkini yang relevan dengan pergerakan dunia finansial di tahun ini dan peluang-peluang yang ada. Bapak Ibu Nasaban DBS Treasures yang terhormat dan rekan saya yang menjadi pembicara hari ini, Andres Yantoro dari Tim Market Intelligence PT Bank DBS Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara e-talk series DBS Treasures dengan tema The Road of Second Half 21, Stay Sharp on Facing the Speedbound. Potensi tapering oleh the fact yang kemungkinan dimulai pada akhir tahun ini masih menjadi perhatian pasar di tengah perkembangan perekonomian Amerika dan global. Dan ada dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tapering, yaitu tingkat inflasi Amerika yang masih di sekitar 5% dalam 6 bulan terakhir, serta penambahan tenaga kerja bulan September yang ternyata dibawah estimasi. Di sisi lain muncul kekhawatiran pertumbuhan global dari China dengan indikator ekonomi yang menunjukkan perlambatan di mana data purchasing manager index menyentuh teritori kontraksi di bawah level 50. Hal ini menyebabkan People Bank of China mulai kembali menambahkan likuiditas pada sistem perbankan. Hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan pembahasan mendalam dan bagaimana langkah yang tepat dalam menyikapinya. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu semakin yakin dalam mengembangkan kekayaan di saat yang tepat bersama DBS Treasures. Terima kasih. Terima kasih ke Bapak Hendrik Lim atas sambutan kepada Bapak Ibu nasabah DBS Treasures yang sudah hadir pada sore hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini sudah hadir keynote speaker yang akan memberikan wawasan kepada kita semua. Sebelum presentasi dimulai, saya informasikan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atas pembahasan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat box atau Q&A box yang akan dijawab oleh pembicara kita di sesi Q&A nanti. Sebelumnya, ada informasi yang ingin saya sampaikan mengenai promo, yaitu nikmati promo bundling, tabungan green savings, dan reksadana dengan cash reward hingga lebih dari 12.600.000 rupiah, khusus bulan ini. Silakan menghubungi relationship manager Bapak Ibu untuk informasi serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Tanpa berpanjang lebar, kita masuk ke acara utama kita hari ini. Selamat sore Pak Andre. Apa kabar hari ini? Halo Pak Boy, selamat sore. Kabar saya baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Baik, sepertinya Pak Andre sudah siap untuk menyampaikan wawasan kepada Bapak Ibu nasabah DBS Tracers ya Pak ya? Ya, baik Pak. Baik. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Andre. Baik. Terima kasih Pak Boy. Selamat sore Bapak Ibu nasabah Bank DBS Indonesia. Sore hari ini kita akan memasuki market insight untuk periode bulan ini di mana yang akan menjadi pembahasan kita adalah mengenai tapering yang sudah semakin dekat. Selain itu, di tengah juga adanya krisis energi yang terjadi secara global, ditambah lagi ada perkembangan perlambatan perekonomian yang ada di China. Dan bagaimana posisi Indonesia saat ini. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan di mana di slide pertama, kita akan membahas pertama terkait dengan tapering. Pada rapat moneter bulan September kemarin, The Fed mengindikasikan bahwa tapering akan dapat dimulai pada akhir tahun ini. Tapi di line itu juga ada beberapa indikasi lain yang disampaikan, di mana jika Bapak Ibu perhatikan di grafik yang sebelah kiri, ini merupakan jumlah dari member The Fed yang memberikan pandangan kenaikan suku bunga, baik di tahun 2022 maupun tahun 2023. Bapak Ibu dapat bandingkan, pada rapat moneter bulan September, jumlah member yang vote untuk, sorry, bukan vote, berpandangan untuk kenaikan suku bunga, itu mengalami kenaikan dibandingkan bulan Juni lalu. Di mana di bulan September ada 9 member, sedangkan di bulan Juni ada 7 member. Lalu untuk kenaikan suku bunga di tahun 2023, di bulan September ada 17 member yang memiliki pandangan bahwa suku bunga speknya dinaikan, dibanding di bulan Juni ada sekitar 13 member. Ini menunjukkan bahwa memang dari komposisi member The Fed itu ada kenaikan pandangan yang lebih hawkis. Lalu Bapak Ibu juga bisa perhatikan di grafik yang sebelah kanan, ini merupakan median estimasi suku bunga The Fed, di mana di garis yang warna merah itu merupakan estimasi di bulan Juni lalu. Sedangkan yang garis yang warna hitam itu merupakan median estimasi bulan September. Dapat Bapak Ibu perhatikan terjadi kenaikan, di mana yang awalnya di tahun 2022, itu estimasinya ada di 0.13, itu naik menjadi 0.25. Lalu di bulan tahun 2023, ada juga kenaikan dari yang awalnya 0.63, naik menjadi 1%. Ini menunjukkan bahwa memang The Fed cukup yakin bahwa tapering ini dapat dimulai di tahun ini dan juga bagaimana potensi dari kenaikan suku bunga ke depan. Namun kenaikan suku bunga ini masih menjadi tanda tanya Bapak Ibu karena dari perkembangan terakhir, Jerome Powell menyatakan bahwa meskipun tapering ini dimulai, itu tidak serta-merta berarti menunjukkan adanya kenaikan suku bunga karena kita bisa berkaca lagi bahwa pertumbuhan perekonomian secara global maupun Amerika ini masih dilanda ketidakpastian, baik dari pandemi yang telah terjadi dari tahun lalu hingga sekarang adanya krisis energi global. Lalu kita bisa lihat lagi apa saja faktor yang menjadi berpengaruh terhadap keputusan tapering. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Yang pertama itu adalah inflasi Bapak Ibu, di mana inflasi Amerika itu telah berada di atas level bank sentral selama 6 bulan terakhir. Kenapa inflasi ini tinggi? Inflasi ini dapat Bapak Ibu perhatikan tingginya dikarenakan di mana di grafik yang sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat, harga komoditi itu mengalami kenaikan, ditunjukkan dari grafik yang warna merah. Selain itu, di hari grafik yang warna hitam, itu merupakan biaya logistik. Jadi baik dari harga komoditas maupun biaya logistik, itu mengalami kenaikan. Itu membuat adanya inflasi yang lebih ke arah kos pus inflation. Jadi harga-harga bahan baku itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 ini. Memang ini dikarenakan oleh adanya reopening ekonomi dan juga ekspektasi permintaan yang ternyata lebih tinggi daripada SPTing Malaysia sebelumnya. Lalu yang kedua, faktor yang kedua yang menjadi perhatian dari The Fed untuk melakukan tapering adalah indikator sektor bisnis yang ada di Amerika itu ternyata cukup robas. Dimana baik dari manufacturing BMI maupun dari service BMI, itu tetap bertahan di level ekspansif ya. Sejak mengalami penurunan pada April 2020 lalu. Jadi kedua hal ini itu menjadi perhatian dari The Fed untuk memutuskan apakah tapering ini akan dilakukan atau tidak. Kemungkinan besar keputusan ini akan disampaikan oleh The Fed di bulan November nanti. Lebih tepatnya di tanggal 4 ya. Untuk rapat moneter bulan November nanti itu market mengestimasikan The Fed akan memberikan ketok palu. Apakah tapering akan dilakukan atau tidak. Dan estimasinya itu tapering akan dilakukan sekitar 6-8 bulan. Which is itu akan berakhir kalau momen dimulai di bulan November akan berakhir di sekitar pertengahan tahun depan. Lalu jika Bapak Ibu perhatikan di slide selanjutnya. Meskipun tapering ini menjadi perhatian kita bisa lihat kita flashback dulu di periode sebelumnya. Bagaimana pergerakan dari yield US Treasury baik yang bertenor 10 tahun 20 tahun bahkan 5 tahun dan juga 2 tahun ini bagaimana pergerakannya menjelang tapering. Jika Bapak Ibu perhatikan di area yang di highlight warna kuning memang di periode ketika taper diberikan sinyal akan ada tapering hingga adanya dimulainya tapering pergerakan dari yield US Treasury baik yang 10 tahun 5 tahun maupun yang 2 tahun itu mengalami kenaikan. Lalu seiring dengan berjalannya periode tapering terjadi normalisasi dimana tenor untuk yang lebih panjang atau yang 10 tahun itu akan mengalami normalisasi atau biasa kita sebut flattening the curve. Lalu ketika menyambut adanya potensi kenaikan suku bunga itu akan mengalami kenaikan lagi baik di yang bertenor pendek hingga yang bertenor panjang. Jadi kita bisa berkaca dari tapering yang terjadi di 2013 lalu bahwa memang menjelang tapering ini potensi atau pergerakan yield yang bergerak ke level yang lebih tinggi itu itu searah dengan yang terjadi di periode 2013. Tapi memang untuk saat ini ada faktor lain yang menjadi perhatian kenapa yieldnya itu bergerak naik. Kita bisa lihat di slide selanjutnya dimana memang potensi atau kekhawatiran pertumbuhan global ini ada ya. Pertama ditunjukkan oleh China dimana China itu menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dari purchase manager index dimana baik dari yang manufacturing maupun yang service itu sempat menyentuh teritori kontraksi. Lalu yang kedua yang menjadi highlight saat ini adalah krisis energi Bapak Ibu. Jadi krisis energi yang terjadi sekarang itu membuat inflasi itu naik dimana hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi kenaikan atau potensi tapering tapi juga menjadi faktor yang berpengaruh kepada kekhawatiran pertumbuhan ekonomi global. Kenapa? Karena kalau bahan baku ini mengalami kenaikan yang tidak terkendali itu akan berpengaruh kepada profit atau margin yang diperoleh dari para pelaku usaha. Dan secara tidak langsung itu akan mempengaruhi pertumbuhan global. Lalu yang ketiga yang ketiga adalah dinamika politik yang ada di Amerika. Seperti yang kita tahu saat ini dua partai politik di Amerika Demokrat dan juga Republik ini sepertinya tidak sepaham terkait bagaimana mereka melakukan agenda ekonomi pemerintahan di samping itu juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga akhirnya harus terhambat karena adanya ketidak sepahaman antara Republik dan Demokrat salah satunya adalah debt ceiling atau batas atas tingkat utang Federal Amerika. Namun dari perkembangan terakhir Republikan dan juga Demokrat itu setuju bahwa debt ceiling itu akan dilaikan hingga Desember nanti tahun 2021. Jadi kita bisa expect dinamika politik itu akan kembali meningkat di preliode akhir tahun nanti. Dan jika memang dinamika politik ini tidak resolve ini juga bisa menjadi potensi risiko yang berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan global. Lalu kita coba fokus kepada salah satunya yang menjadi perhatian juga saat ini yaitu China dimana di slide selanjutnya kita bisa perhatikan China ini memang tengah berada dalam tantangan ya untuk periode saat ini dimana ada kasus Evergrande yang menjadi sumber risiko gagal bayar di sektor properti ditambah lagi juga ada krisis energi lalu selain itu juga ada beberapa bencana alam yang terjadi seperti banjir dan juga badai tropis semua hal ini membuat Bank Sentral China BBOC People Banks of China itu akhirnya menambahkan likuiditas ke sistem perbankan dan periode penambahan likuiditas yang terjadi di periode akhir bulan September kemarin itu merupakan yang pertama Bapak Ibu sejak periode awal tahun lalu lalu kita juga bisa perhatikan di beberapa data makroekonomi China yang menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan baik yaitu di penjualan retail lalu investasi di sektor properti dan juga investasi di sektor infrastruktur itu mengalami tren penurunan pertumbuhan ekonomi China itu beberapa periode lalu memang banyak didorong oleh sektor investasi dan belanja pemerintah namun sekarang kita bisa lihat investasi di sektor properti dan juga di infrastruktur itu mengalami pelemahan jadi ini merupakan salah satu faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi di China itu cukup terhambat untuk periode saat ini lalu selain itu kita juga coba highlight salah satu risiko yang paling menjadi perhatian adalah risiko gagal bayar di sektor properti yang Bapak Ibu bisa perhatikan di grafik yang paling kanan di grafik yang warna merah ini merupakan yield spread yield antara high yield bond low grade yang gradenya itu rendah dibandingkan dengan risk free yaitu US Treasury jadi kalau umpamanya mengalami kenaikan itu berarti bond-bond yang gradenya rendah itu mengalami pelemahan Bapak Ibu memang ini hanya terjadi di obligasi-obligasi yang gradenya rendah namun spillover efeknya itu juga ada di yang high grade cuma terbatas memang untuk saat ini pemerintah China cukup berhasil untuk meng-conference market bahwa risiko gagal bayar ini berada di ruang lingkup obligasi-obligasi yang gradenya itu rendah-rendah aja dan biasanya di ruang lingkup yang rendah-rendah ini memang didominasi oleh obligasi-obligasi dari sektor properti salah satunya adalah Evergrande Group yang itu menjadi salah satu highlight untuk perkembangan perekonomian di China untuk saat ini lalu kita bisa lihat juga salah satu faktor yang kita tidak boleh lupa adalah pandemi dimana di selanjutnya Bapak Ibu bisa perhatikan ini merupakan perkembangan pandemi yang coba kita ambil dimana kita coba berangan-angan skenario pandemi seperti apa sih yang sebenarnya bisa kita ekspektasikan ke depan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih positif perkembangan pandemi dari dua negara inilah yang kita lihat menjadi contoh yang baik ya yaitu di Inggris dan juga di Singapura dimana kalau Bapak Ibu perhatikan di Inggris meskipun kasus itu mengalami kenaikan hingga sekitar 60 ribu per hari tetapi jumlah yang meninggal itu berkisar di sekitar 200 jiwa saja lalu kalau kita berkaca yang Singapura meskipun kasus harian itu meningkat sampai ke level di atas 3500 kasus per hari tetapi jumlah yang meninggal itu di bawah 10 jiwa per hari jadi ini merupakan skenario yang menurut kita paling sesuai jika memang kita mengekspektasikan pandemi COVID ini akan menjadi endemi dimana kalau umpamanya jumlah kasus yang bertambah itu mengalami penaikan tetapi tidak mematikan itu kita bisa expect penyakit COVID-19 itu akan berlambat laut akan berubah menjadi endemi seperti yang bisa kita contohkan adalah flu biasa dimana mungkin kita bisa berangkat-angkat berapa banyak sih orang yang kena flu setiap harinya namun jarang atau sedikit orang yang meninggal karena flu karena kita bisa expect flu itu sudah menjadi endemi nah ini merupakan grafik yang kita ekspektasikan favorable ya skenario yang favorable untuk perkembangan COVID-19 jadi ketika meskipun terjadi kenaikan kasus per hari namun COVID ini tidak lagi mematikan dan ketika COVID ini tidak lagi mematikan masyarakat atau penduduk secara global itu bisa tetap produktif meskipun di tengah pandemi jadi hidup bersama COVID itu menjadi semakin possible makanya kita melihat bahwa skenario pandemi inilah yang cukup favorable untuk kedepannya dan bagaimana cara memperoleh skenario ini atau grafik yang seperti ini kuncinya tetap sama Bapak Ibu harus ada di vaccination rate dimana kalau umpamanya United Kingdom vaccination rate nya itu untuk yang full vaccinated itu udah di atas 60% Singapura juga sama sudah di atas level tersebut jadi itu menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang divaksin maka grafik pandemi itu akan semakin favorable semakin tidak mematikan dan semakin tidak mematikan itu akan membuat COVID-19 itu akan bisa menjadi endemi itu merupakan skenario pandemi yang bisa kita harapkan dan ketika COVID menjadi endemi kita bisa expect meskipun ada COVID pun kita tidak bisa produktif dan ketika masyarakat produktif maka itu akan mendorong pertumbuhan perekonomian lalu yang selanjutnya kita coba lihat masuk ke Indonesia dimana Indonesia ini kita melihat posisinya cukup berada di posisi yang cukup positif untuk saat ini kenapa pertama adalah kita berada di fase reopening angka ke pandemi kita itu cukup bagus lalu kita juga bisa melihat bahwa di mobility index untuk yang retail dan juga recreation itu mengalami kenaikan Bapak Ibu dan kenapa retail dan recreation ini karena retail dan recreation ini merupakan discretionary discretionary area jadi masyarakat itu bisa memilih untuk tidak pergi ke retail atau recreation ketika terjadi pandemi tapi ternyata enggak dengan adanya pandemi yang membaik maka masyarakat bisa melakukan hal tersebut dan itu bagus untuk sektor konsumsi di Indonesia lalu yang kedua adalah apa yang kedua adalah meskipun global mengalami krisis energi yang berakibat kepada tingginya harga komoditas ternyata harga komoditas yang tinggi itu sebenarnya cukup positif terhadap raca perdagangan Indonesia dapat diperhatikan di grafik yang tengah trade balance kita itu sudah positif cukup lama ya sekitar 13-14 bulan terakhir itu trade balance kita itu positif terus dan kita bisa expect untuk yang bulan September trade balance kita itu akan expect akan positif lagi estimasinya itu sekitar 3 bilion untuk yang September datanya akan keluar di tanggal 15 nanti nah ketika trade balance ini positif maka akan berdampak kepada cadangan devisa kita yang di grafik yang sebelah kanan itu juga tadangan devisa kita juga akan meningkat terakhir cadangan devisa kita itu berada di 146.9 bilion itu merupakan all time high dan itu setara dengan sekitar 8-90 impor jadi tingginya harga komoditas itu bisa kita bilang adalah blessing in disguise untuk Indonesia lalu kita juga coba melihat lebih dalam dimana di slide selanjutnya Bapak Ibu bisa perhatikan pergerakan dari market di Indonesia ini relatifnya cukup favorable kita coba lihat dulu di pergerakan mata uang dan juga yield obligasi kita dimana pergerakan mata uang kita meskipun di tengah menjelang tapering dari US yang dimana US dollar secara indeks agregat itu mengalami penguatan ternyata US dollar kita cukup stabil rupiah kita itu cukup stabil di level sekitar 14.200an jadi itu cukup favorable kenapa ya kembali seiring dengan trade balance kita yang positif cadangan devisa kita yang meningkat itu membuat stabilitas kepada mata uang rupiah kita lalu kita coba lihat ke pasar obligasi dimana di pasar obligasi ini ketika rupiah ini stabil biasanya pasar obligasi ini juga akan lebih stabil tetapi tidak hanya itu Bapak Ibu pasar obligasi kita memang berada di kondisi yang kurang nutrisi ya istilahnya kurang nutrisi kenapa karena memang trend dari pergerakan yield secara global itu mengalami kenaikan dimana US Treasury itu dibandingkan bulan lalu US Treasury itu mengalami kenaikan sekitar 25-30 basis point sekarang ada di level di atas 1.5 untuk US Treasury bahkan kemarin sempat menyentuh 1.6 tetapi apa yang terjadi dengan yield obligasi kita yang 10 tahun yield obligasi kita memang mengalami kenaikan ya berarti obligasi kita melemah cuma kelemahannya itu tidak sesignifikan yang lain dimana yield obligasi kita itu mengalami kenaikan sekitar 10 basis point dibandingkan dengan US Treasury itu 25-30 itu kenapa kenapa satu karena investor domestik kita di pasar obligasi itu sekarang cukup dominan itu yang pertama yang kedua adalah adanya skema burden sharing yang diperpanjang oleh BI sehingga kedua investor ini dari BI maupun investor domestik yang dinominasi oleh perbankan itu bisa menjaga stabilitas pergerakan pergerakan yield US yield indo government kita yang 10 tahun selain itu juga skema dari supply dan demand dimana memang supply obligasi pemerintah kita yang cukup terbatas karena memang pemerintah berhasil melakukan saving ya dari anggaran tahun lalu itu juga mendukung makanya kita bisa expect pergerakan obligasi pemerintah kita itu tidak akan terpengaruh sebegitu besarnya terhadap pergerakan US Reset namun kembali Bapak Ibu harus perhatikan take note bahwa obligasi ini memang bukan berada di periode yang favorable yang cukup positif seperti tahun lalu jadi kalau Bapak Ibu ingin berinvestasi di obligasi please be aware dengan resikonya lalu kita expect juga pendekatan yang bisa dipakai adalah buy on weakness jadi jangan terlalu agresif lalu juga ekspektasi returnnya Bapak Ibu juga harus diperhatikan kita gak bisa lagi expect return yang setinggi tahun lalu ya kenapa? karena memang inflasi sekarang tinggi lalu potensi kenaikan suku bunga dan tapering juga ada tidak seperti tahun lalu yang inflasinya itu rendah lalu semua suku bunga mengalami pemotongan itu tidak sama kondisinya makanya lebih berhati-hati tetap ada opportunity bagi obligasi kita tetapi opportunity ini harus Bapak Ibu perhatikan dengan keadaan yang terjadi dan juga jangan terlalu agresif serta ekspektasi returnnya juga jangan terlalu agresif seperti tahun lalu lalu kita coba jump ke stock market dimana di grafik yang sebelah kanan Bapak Ibu bisa perhatikan stock market kita yang garis warna kuning ternyata pergerakannya itu cukup positif ya jika dibandingkan dengan pergerakan pasar saham global maupun pasar saham emerging market jadi ketika pasar saham global mengalami pelemahan dan juga pasar emerging market juga mengalami pengelemahan di periode sebulan terakhir pasar saham kita itu cukup positif bahkan pasar saham kita itu menguatnya month to date selama bulan Oktober ini di atas 3% ya penguatannya dan juga kita bisa lihat flow dari asing itu cukup banyak cukup dominan di periode-periode September akhir sampai sekarang itu kenapa karena memang di tengah China yang mengalami tekanan mulai dari intervensi regulator lalu krisis energi dan juga bencana lain yang terjadi di sana kita bisa expect uang-uang dari fund-fund global itu akan mencari tempat investasi yang lainnya salah satunya adalah Indonesia dimana Indonesia ini keadaannya cukup favorable rupiahnya sedang stabil lalu harga komunitas yang tinggi mendorong kita punya trade balance cadangan devisa kita juga lagi tinggi dan itu bisa kita expect itu berpengaruh juga terhadap pengambilan keputusan investasi dari global fund ditambah lagi juga kita udah mulai reopening ya pandemic numbers kita cukup bagus makanya terlihat flow dari asing itu cukup banyak di periode-periode terakhir ini lalu bapak ibu juga bisa lihat di slide selanjutnya apa sih yang bisa kita expect ke depan tentu pertanyaan ini kita tidak bisa jauh-jauh dari pandemi jadi apakah Indonesia itu bisa terjadi another wave of pandemi atau third wave ya terhadap pandemi memang sekarang numbers pandemi kita cukup positif apakah akan ada gelombang yang ketiga jawabannya kalau kita berkaca dari periode sebelumnya gelombang ketiga ini kita bisa expect setelah akhir tahun dimana itu terjadi juga kan ketika tahun lalu ketika akhir tahun 2020 ternyata di awal tahun 2021 itu ada gelombang pandemi lagi lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisi lahat tersebut ya kembali ke vaccination rate dimana vaccination ratenya Indonesia itu sekarang memang lagi digencahkan oleh pemerintah dimana rata-rata perharinya itu ada sekitar 1,6 juta dosis per hari yang diberikan oleh pemerintah namun secara percentage of population vaksinasi kita ini masih tertinggal dimana yang fully vaccinated itu di atas 30% belum sampai 40 ya masih sekitar 35 lalu yang first dose itu sorry yang first dose itu sekitar 30% sekitar 35 sedangkan yang fully vaccinated itu sekitar 20an persen jadi PR di bagian pandemi ini masih cukup banyak dan kalau umpamanya pemerintah tracknya tetap bertahan seperti saat ini hingga akhir tahun dan penetration penetrasi vaccinationnya akan semakin tinggi ya kita bisa mengekspektasikan ya hopefully tidak terjadi tert-tif yang terlalu massive seperti yang terjadi di tengah tahun ini tapi kembali kalau tidak ingin terjadi tert-tif ya vaccination rate nya Indonesia itu harus menjadi kunci kita melihatnya seperti itu lalu diselit selanjutnya kita bisa expect juga adanya beberapa perbaikan di Indonesia punya makro kita coba lihat dari banking data ya Bapak Ibu dimana memang pertumbuhan kredit perbankan itu merupakan salah satu kunci dari pertumbuhan perekonomian memang jika Bapak Ibu perhatikan di grafik yang sebelah kiri atas itu merupakan pertumbuhan kredit secara year on year dari industri banking memang pertumbuhannya masih cukup minimum ya masih flat flat aja tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di grafik yang kiri bawah itu merupakan pertumbuhan kredit perbankan yang LK45 yaitu BRI Mandiri BCA BNI dan juga BTN itu ternyata sudah mulai menunjukkan kenaikan terutama di kredit-kredit yang disalurkan ke sektor korporasi kenapa? karena seiring dengan reopening ekonomi pasti yang korporasi ini akan lebih punya power ya lebih punya resources untuk lari terlebih dahulu dibandingkan dengan kredit-kredit yang ke sektor mikro atau small mid small mid sektor makanya di area ini lebih didominasi oleh kredit-kredit ke area korporasi lalu apakah itu selesai di situ saja ternyata kita bisa lihat di grafik yang area kanan loan to deposit ratio perbankan kita baik yang di industri maupun di LK45 bank ternyata itu masih cukup rendah ini menunjukkan apa bapak ibu? menunjukkan bahwa uang yang ada di perbankan itu masih cukup banyak jadi kalau memang Indonesia ini perkembangan ekonomi makronya mengarah ke yang arah yang positif sebenarnya perbankan itu masih ada amunisi untuk menyalurkan kredit-kreditnya dan ketika amunisi kredit-kreditnya ini mulai disalurkan kita bisa expect bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengarah ke yang lebih baik selain itu ketika banking industri juga sudah mengeluarkan kredit-kreditnya kita bisa expect bahwa memang kondisi ekonominya Indonesia itu sudah cukup kokoh kenapa? karena banking itu merupakan industri yang paling risk average paling tidak suka mengambil resiko makanya kalau banking sudah keluarkan amunisinya kita bisa expect berarti mereka sudah yakin dengan kondisi perekonomian di Indonesia dan selama banking masih banyak liquidity-nya kita bisa expect banking masih bisa tetap support ke Indonesia punya bond market atau pasang obligasi domestik kita lalu di slide selanjutnya kita coba tambahkan salah satu information yaitu mengenali seasonality yang ada di pasar saham kita Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa diperhatikan di gambar yang ada di screen Bapak-Ibu di area bulan Oktober itu kolom nomor 3 dari kanan itu ternyata di bulan Oktober ini secara rata-rata 10 tahun terakhir kita itu GCI itu mengalami penguatan jadi 10 tahun dalam 10 tahun terakhir di bulan Oktober pasar saham kita itu memiliki kecenderungan menguat dan memang di bulan November itu rata-ratanya mengalami pelemahan ya pelemahan minim lebih flat tapi Bapak-Ibu perhatikan di bulan Desember itu dalam 10 tahun terakhir IISG kita itu konsisten mencatatkan penguatan jadi menjelang periode akhir tahun kita bisa expect adanya seasonality effect terhadap IISG kita makanya IISG itu cenderung memiliki karakteristik atau seasonal effect yang menguat ditambah lagi dengan kondisi makro kita yang cukup positif dan hopefully kondisi makro kita yang cukup positif ini bisa bertahan sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi dan juga akan terreflect kepada pergerakan pasar saham kita juga akan lebih positif lalu yang terakhir di slide selanjutnya kita coba sampaikan dari CIO office kita ya yang ada di regional yang ada di Singapura di slide selanjutnya bisa diperhatikan ini merupakan global tactical asset allocation untuk dari CIO office kita di slide selanjutnya ini ada tabel yang menunjukkan bahwa alokasi portofolio yang ada di Bapak Ibu Pegang ini merupakan secara global kita akan bahas secara global terlebih dahulu nanti kita coba jelaskan secara portfolio secara investor di Indonesia bagaimana sulit pandangnya secara global kita bisa lihat bahwa dalam basis 3 bulan masih akan didominasi overweight ke equity yaitu asset class saham dan itu juga masih didominasi oleh pasar-pasar negara maju untuk basis 3 bulan ke depan namun mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kok di bagian yang Asia ex jepan equity itu underweight jadi ini kita akan coba adjust dengan point of view untuk yang di Indonesia kenapa Asia ex jepan equity itu didominasi oleh China memang saat ini China berada dalam that's why makanya secara global memang lebih ke underweight cuma kalau Bapak Ibu berkaca untuk Indonesia Indonesia itu berada di posisi yang lebih positif jadi memang tidak terreflect di sini karena China terlalu dominan tetapi jika Bapak Ibu memang memperhatikannya di Indonesia kita bisa expect Indonesia akan berada di posisi yang lebih baik dibandingkan China but again dari perspektif global memang karena China lebih dominan makanya diput underweight but dalam bulan ke depan kita bisa lihat itu kembali ke overweight kenapa karena ketika pandemi sudah selesai pertumbuhan ekonomi sudah kembali on track itu tentu negara-negara berkembang itu akan lebih menawarkan return yang lebih menarik dibandingkan negara-negara maju potensial returnnya itu kita bisa expect lebih besar lalu memang untuk sementara di periode sekarang asset class fixed income ini memang tidak berada di kondisi yang lebih se-positif pasar saham tapi Bapak Ibu bisa perhatikan untuk obligasi yang negara emerging market dalam basis 3 bulan dari CIO office kita di regional di put overweight jadi memang terdapat opportunity di area tersebut karena opportunity itu kita bisa grab dari di sana salah satunya adalah di Indonesia but again kita harus meng-adjust kita punya ekspektasi return dan juga berhati-hati kenapa karena ya semua untuk pasar obligasi berkacanya ke US treasury atau market Amerika jadi ketika market Amerika ini mengalami pergerakan yield yang naik secara tidak langsung tentu akan bukan merupakan nutrisi yang bagus untuk pasar obligasi secara global tetapi kita bisa expect ada opportunity di asset class obligasi terutama untuk yang di Indonesia di tengah adanya skema burden sharing dan juga dominasi investor domestik untuk saat ini lalu kita langsung jump ke cash dimana tentu cash ini merupakan area yang tidak bisa dilepakan ini untuk merupakan stabilisator bagi portfolio bapak ibu itu kembali juga berlaku untuk aset-aset safe haven lain seperti emas itu juga merupakan salah satu pilihan untuk melakukan stabilisator gambaran keseluruhan untuk ini semua kita melihat bahwa portfolio approach itu harus dilakukan atau diterapkan kepada portfolio yang ada di bapak ibu jadi kombinasi dari beberapa asset class ini dalam portfolio approach itu sebaiknya diterapkan dimana kita merekomendasikan bahwa pasar saham atau alokasi direksadana itu merupakan yang paling dominan untuk saat ini lalu disusul dengan alokasi di pasar obligasi dan again tidak lupa ada alokasi di cash itu untuk sebagai stabilisator jadi itu merupakan gambaran kita secara keseluruhan untuk portfolio bapak ibu dimana pendekatan yang sebaiknya dilakukan adalah pendekatan secara portfolio jadi tidak terlalu dominan di salah satu asset class tertentu kira-kira sekian dari presentasi saya terima kasih saya kembalikan ke Pak Boy DBS Tresures mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak ibu hadirin serta pembicara sekalian saya akhiri acara e-talk series hari ini sampai jumpa di e-talk series berikutnya stay healthy selamat menikmati